Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Yen Setiawan di video kali ini, aku mau nge-vlog saat aku belanja bulanan untuk bulan Oktober ini kebetulan udah pada habis ya semuanya eh gak semuanya sih beberapa itu ada yang habis-habisan terus aku terus belanja ke supermarket belangananku yang dulu nah disini kenapa aku belanja kesini lagi karena yang supermarket yang kemarin itu udah gak ada promonya susu halo ya guys ya jadi aku kembali kesini lagi nah disini karena sikat gigi kita tuh udah pada harus ganti semua jadi aku ganti aku pilih anakku terus beli aku juga sama mas buju ya aku beli yang kayak gini ini ternyata aku beli paling murah ini ya paling murah ini ternyata adalah yang yang merekudu kayak gitu nah selain murah ini tuh plus sama pasta giginya harga 6 ribu terus ada mainannya makanya makanya aku beli yang itu ini kebetulan juga minyak telunnya tuh habis makanya aku beli disini ini tuh ada yang promo itu tapi yang may bibi ya aku tuh mau coba yang merek konikernya gitu tapi endingnya aku gak jadi beli yang ini karena waktu di kasir itu ada yang perumuh gitu jadi aku pilih yang ada perumuhnya gratis 6 ribu apa potongan 6 ribu gitu ya nah ini aku beli yang kecil karena yang udah yang besar itu aku masih ada stop jadi aku beli yang kecil aja ini kebetulan tepung terigu aku juga habis terus aku beli aku survei-survei yang paling murah nah disini paling murah tuh yang diri ini ya banyaknya bantuan harganya 7500 tapi aku gak jadi beli yang itu itu akhirnya aku beli yang meriksa nih ya harganya 9 ribuan kayak gitu ya gak lupa aku beli mie instan karena aku tuh selalu stok mie instan gitu ya ya paling 55 kayak gitu untuk mie gurnya 5 terus untuk merebesnya juga 5 tapi aku termasuk gak sering-sering bikin sih ya itu untuk keluarga aku bertiga ya aku suamiku sama anakku yang pertama dan itu pun untuk satu bulan jadi itu pun kadang masih jadi gak gak kita tuh gak gila di instan gitu ya jadi gak terlalu sering juga nah ini aku beli makanan untuk anakku nih ya biasa untuk sarapan paginya terus ini anakku lagi enak badan makan apa-apa enggak enggak mau karena aku udah kasih yang kalau tekstur kasar kayak gitu ya tapi ini apa kayaknya lay lidahnya enggak enak makan gitu ya terus aku beliin yang coklat ini ini dan dia ternyata suka juga ya terus beli saus sambal ini aku pilih yang murah-murah aja harganya berapa ya itu ya 4.000 enggak enggak sama yang paling murah itu jadi disini aku beli nugget buat anak-anakku ini untuk selingan mautnya kayak gitu ya pas bila kalau aku sama-sama pula gitu yang yang beli sepedas anakku aku kasih yang kayak gini nah terus disini yang aku cari nih ternyata ini ada helioskool ada yang potongan 7.500 kemudian ini heliotin juga ada potongan 7.500 lumayan banget kan aku tuh lihatnya dibawah ya kemudian aku tuh lihat-lihat ke atas ternyata yang di atas itu ada gratisannya minyak goreng ya ya secara lah ya kalau kayak ibu-ibu pasti milihnya disini karena kalau beli ini tropical ini ya ini kan sekitar 13.000an gitu ya jadi beli 2 gratis 1 terus dapat minyak goreng 1 diterang gitu udah menghemat banget ya jadi aku enggak pernah beli tadinya aku ambil minyak goreng karena enggak tahu kalau si suhelu ini ada ada promo lagi ya nah jadinya aku kembalikan minyak gorengnya terus aku ambil ini ambil susu helennya aja padahal dirumah masih ada stok 2 1 dus kayak gitu ya eh 2 dus kayak gitu jadi jadi 20 jadi 24 jadi 12 gitu terus ada yang 50.000an jadi 25 kayak gitu kan kayak gini ya guys diskon 50% dan ini tuh mungkin agak cuci gudang kayak gitu ya aku beli 1 dan itu tuh expirednya kayaknya masih bulan 5 2001 ya masih panjang lah ya nah ini udah sampe rumah aku mau unboxing belitian apa aja yang aku beli tadi yang pertama itu adalah minyak guys ini aku belanja di langgananku yang dulu ternyata ada susu halo yang gratisan minyak jadi aku kemarin ke lain lain supermarket ya karena aku mencer ininya guys kan lumayan banget ya di dua susu ini dapet minyak nah kemarin di supermarket yang beli itu sudah tidak promo lagi dan aku tuh kembali ke supermarket yang dulu itu eh ternyata kita ada minyak guranya ini ya guys ya oke alhamdulillah banget nih ini harganya itu susu helioscoe ini harganya 37 ya satunya ini jadi ini dua gratis minyak nah karena ngomong lagi promo sebenarnya di rumah itu masih ada satu kotak aku beli dua jadi kira-kira ini untuk satu bulanan lebih ya karena yang kemarin masih satu kotak gitu aku aku mencer minyaknya guys lumayan banget ya benda kalau beli minyaknya itu kan 13.000 jadi kan lumayan banget nih terus aku beli ini juga nah ini tadi aku mau di kasir di depan-depan kasir itu dan disana tuh bahwa lagi banyak diskon gede-gedean 50% nah ini tuh dari harga berapanya dari harga harga ini dari harga 50 an ya 50 an atau berapa nih pokoknya ini harganya itu 24 24.000 ya jadi ini ini di 150% jadi tadi tuh harga awalnya adalah 48 an yang perlu 8 jadi 24 dan disana tuh masih banyak yang lain-lainnya ya di aku beli karena anak anakku tuh lagi suka ngemin-ngeminya ya dua-duanya itu nah terus aku beli tidak lupa aku beli mie goreng aku selalu sedia satu bulan itu pasti aku nyediain lima lima atau sepuluh yang lima itu mie goreng yang lima itu mie goreng terus aku beli ini juga aku selalu pakai ini karena itu enak yang gak lengket dan kebiasaan aku juga suka terus aku beli ini juga suni ini ini warganya itu 6.650 kalau dibilang anaknya udah masuk tahun kok masih makan yang ini ya itu karena aku tuh suka yang praktis aja ya yang untuk baginya biar biar gak kata terang juga tuh dia juga masih suka ini biar rendah ya tapi kalau sekarang sih udah kalau siang gitu aku kasih nasi aku benyek-benyek kayak gitu ya yang penting baginya tuh aku cari yang simpel-simpel aja ya terus ini aku beli saus ini sasa sasa ini harganya Rp4.000 ini buat anakku kalau lagi makan yang gering-gering aja gitu ya bisa aku beli ini aku tuh selalu sedia kayak gini ya jadi untuk anakku tuh biar apa namanya kalau pas kita lagi sibuk banget gak sempet masak buat taunya juga tinggal ini tinggal ini tinggal goreng gitu yang enak banget nah ini cem dari sosis sapi nih Rp13.700 aku beli ini juga cem burger ini bergerak dengan ayam ya ini harganya Rp16.800 itu terus apalagi aku beli minyak telan ini yang ini kalau promo ya tadi promo Rp16.000 lumayan banget jadi ini tuh harganya Rp42.000 kayak gitu ya Rp42.000 ini dan setelah itu apalagi ya udah udah total keseluruhan belanjaku ini ini adalah Rp37.000 Rp370.000 kayaknya segini terus disana itu dikasih phone ini ya sebab selanjutnya pasti dikasih nomor undian juga dapet undian kayak gini jadi kita nanti sesuai dengan belanjanya berapa ini dapat banyak-banyak ya aku udah lama gak beli disitu itu nah ini dapet banyak banget dapet banyak banget ini ya guys dan hadiahnya tuh lumayan ada rumah ada motor ada TV kayak gitu terus jadi kalau di Jogja ini itu koding berota ini biasanya kalau hari Jumat itu dia pasti ngasih diskon-diskonan kayak gitu ya guys tapi ini aku kodingnya pasti gak di Jumat jadinya disana tuh ya walaupun tempatnya kecil tapi seluruh rame banget karena murah terus apalagi hujud aku tuh sering diskonan kayak gitu terus dapet undian kayak gini terus member pakai member-member like gitu ya jadinya tuh pemasarannya tuh bagus banget gitu ya jadi selalu rame disana itu ya nah terus habis itu kemarin ada yang nanya kenapa sih kok suka banget ganja bulanan kayak gitu tadi yang gini gitu jadi gini ya kalau aku tuh sebagai ibu rumah tangga aku tuh paling paket ya kasih yang mendam uang itu jadi kalau ketika misalkan ya sambil gajian terus dikasih ke kita itu lebih enaknya itu langsung diberikan kebutuhan pokok seperti ini yang penting kayak susunya terus kayak sembah kue gitu ya terus itu yang penting sudah ada stoknya gitu kita tuh udah berasa nyaman gitu berasa aman gitu ini trik-trik di burma tangga ya pasti semuanya burma tangga suka guna itu pasti alasannya seperti itu untuknya misalnya yang gak calon di burma tangga itu pasti biar tahu-tahu dikit lah ya kayak gitu jadi itu alasannya biar kita itu gak gak boleh juga ya megang megang uang kayak gitu kalau sudah terbilanjakan kan jadi kita tinggal mikir belanja hariannya kebutuhan hari-hariannya gitu ya misalkan masakannya apa kayak gitu menu-menu makanan hari-hariannya kalau yang ini kan untuk satu bulan kita udah aman gitu kan nah itu sebenarnya alasannya terus kenapa sebulan sekali karena kita juga punya anak ya punya baby masih kecil-kecil apalagi di saat pandemi kayak gini kita tuh kalau keluar kalau keluar enaknya sekali itu langsung langsung apa namanya keluar sekali ditinggal sebentar udah langsung aman gitu terasa ya misalnya kita tuh cari-cari waktu ya guys cari-cari waktu dengan caranya biar kita tuh pergi cepet gitu tanpa menggunakan anak-anak namanya anak itu kan pasti ikut terus ya aku tadi biasanya menyelain kalau dia pasti ketidur kayak gitu aku pergi lari sementara kayak gitu dan kalau udah kayak gini tuh udah plong itu kalau belum belanja rasanya kayak kepikiran terus kayak gitu ya aduh nanti kalau berhari-hari takut banget ada budaya kayak gini yang penting kita udah beli semuanya udah udah lega kayak gitu nah itu salah satu alasanku gitu dan kalau beli itu kalau sekali 9 sekali gitu ya itu enaknya apa ya kita yang pasti hemat BBM ya kan terus kalau kita sekali ke tempat belanjaan itu kan kadang gudaan itu banyak sekali ya jadi kalau kita sekali ke ke toko kayak gitu ya udah gudaannya pas di saat itu juga kayak gitu ya jadi gak segitu-segiri beli-segiri beli-segiri beli itu kayak kalau menurut aku kayak gak terasa gitu ya misalkan gak sekarang ini uang 100 ribu kadang cepet banget kan habisnya kadang gak jelas kayak gitu jadi jadi enakan gini jadi 300 itu udah udah kayak mencukupin semuanya kayak gitu jadi aku belinya itu sesuai kebutuhan gitu ya guys apa yang habis ya aku belinya yang ini aja kayak gitu jadi kurang lebihnya itu aku kalau belanja ya sekitar 300an kurang lebih 300an kayak gitu nah itu karena aku tadi harusnya beli susunya itu cuma satu tapi aku karena ada promo itu ada minyak gorengnya aku belinya 2 sekalian kayak gitu ngumpung-ngumpung gitu ya jadi totalnya tadi hampir hampir 400 gitu ya tapi ini udah beda lagi ya kita belum beli belasnya beli telurnya gitu karena aku belinya gak disitu beli di warung kayak gitu jadinya enggak masuk ya yang itu 300an itu jadi 300an itu muter gitu ya jadi apa yang habis kalau aku tuh sekarang nih habisnya kebetulan kayak sambu-sambunya terus kayak alat-alat mandinya gitu lah perangkapan untuk mandi bukan yang lain gitu ya jadi itu yang habisnya tuh nah gitu aja guys video udah diapus semoga bermanfaat dan itu tadi ya udah aku jauh semuanya dan terima kasih sudah menonton video ini dan jika kalian suka dengan video aku jangan lupa di like komen dan subscribe ya terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati